Daftar pemilih tetap pemilu 2019 mengalami pengurangan sebanyak 395 pemilih akibat adanya kegandaan data. Namun secara keseluruhan jumlah tersebut masih lebih banyak dibandingkan DPT pada Pilkada tahun 2018. Pada pelaksanaan Pilkada Tabalong 2018, KPU mencatat ada sebanyak 163.072 DPT perempuan. Sedangkan DPT untuk pemilu 2019 tercatat sebanyak 167.502 pemilih atau mengalami peningkatan sebanyak 4.430 pemilih yang terdiri dari 83.404 pemilih laki-laki dan 84.098 pemilih perempuan. Saat diawancarai Komisioner KPU Tabalong, Divisi Perencanaan dan Data Irisandi Winata Nasution menjelaskan, Peningkatan daftar pemilih pada pelaksanaan pemilu kali ini disebabkan adanya penambahan dari pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Ya penambahan ini disebabkan pertama karena adanya data pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun nantinya di milu tahun 2019. Kemudian ditambah lagi pemilih yang tertinggal dan menggunakan KTP sebagai hak pilihnya pada pemilihan bupati tahun 2018 kemarin. Selain itu juga ditambah data pemilih tertinggal pada saat pilkada tahun 2018. Selain adanya penambahan daftar pemilih, pada pemilu 2019 nanti juga akan ada penambahan jumlah TPS di Tabalong. Penambahan TPS tersebut terjadi akibat adanya perubahan peraturan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu tahun 2019, sehingga TPS pilkada yang sebelumnya berjumlah 604 buah pada pemilu nanti menjadi 842 atau mengalami penambahan sebanyak 238 buah. Rahmadi, TV Tabalong, melaporkan.